Intro Ya sahabat stravesti, saya kembali lagi bersama Ibu Wiewin Untuk menggali bagaimana manajemen Ibu Wiewin ini dalam berusaha Sehingga bisa meningkatkan lagi produksi Ya Ibu Wiewin, kami akan bertanya lagi kembali lagi ya Ibu Wiewin, kami akan bertanya lagi kembali dari Ibu Wiewin Tepan Dumpiah dengan brandnya Sekarumwani, Sintia Gimana nih pembukuannya seperti apa gitu Dari dimana nih bisa disampaikan ke? Untuk pembukuannya, saya masih menggunakan pembukuannya sederhana Setiap bahan baku ada buku-bukunya Misalnya teribu, pencatannya Masuk berapa, dipakai berapa, sisa berapa Hasilnya seberapa Begitu juga dengan keuangan Keuangan juga sama Pemasukan berapa Pengeluaran berapa Saldo berapa Ini bisa terlihat secara jelas ya Mengenai pengeluaran dan pemasukannya ya Nah itu kan bisa kita tahu Kopi aktif untuk kita segini-segini Sudah dipakai ketahui Pembukuan ya Nah ini biasanya untuk 1 kg terigu ini Menjadi Untuk kemasan yang seperti ini ya Berapa gram nih 250 gram ini Berapa terigu Dan sampai kemasan seperti ini itu berapa Kalau misalnya dari terigu 1 karung 25 kg terigu Nanti dibuat dan di kulit Menjadi 30 kg 30 kg kulit Terus Sudah menjadi kue lagi Ada kan ada penambahan bumbu Menjadi 35 kg Jadi 35 kg Kemudian Baru dikemas Untuk Seperempat 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 Jadi Sekitar 150 150 Banyak banget ya Jadi sahabat serabit sipit dari 35 kg Dari 1 karung 25 kg 25 kg Terigu Diolah Menjadi 35 kg 35 kg Kue Bahan Atau kue Kue Kemudian Dikemas Menjadi 150 Kemasan Seperti ini Dengan Gramisasi 250 gram Itu ya Sangat luar biasa Nah kalau misalkan Bayam Ini Nah Ini Nah Keripik Bayam Keripik Bayam Biasanya Per satu Per lembar Sudah digramisasi Atau gimana? Enggak Jadi Masih Digramnya Sudah itu Tetap Kemasan Dikemas Mas Di 220 Gram Isi 220 Gram Nah Sekarang Untuk Pemasaran Pemasaran Ada Online Ada Ada Online Sopi Ada di Hige Sumbia Sekarwangi Facebook Sumbia Sekarwangi Terus Di Toko Seperti di Toko Di Makuta Bandung Makuta Bandung Makuta Bandung Kunape Terus Di Aau Soreang Di Paster Ada di Kabita Rizki Terus Sampai Di Ciwidey Ada Kita potong oleh Ciwidey Pemasaran Secara Online Juga ada Offline Juga ada Yang mungkin ke rumah Ada Apa namanya By phone Yang perlu Misalnya Yang 5 kg Juga ada Oh bisa Jadi tidak hanya Yang kemasan Kecil Ada yang 500 gram Ada yang 5 kg Oke Sekarang Kemasan Kemasan Seperti ini Kita harus Siap Dengan SDM Tenaga kerjanya Ini ada berapa Kalau untuk Sekarang ini Saya dibantu Dua orang Tenaga kerja Tapi kalau Misalnya Banyak kesanan Kalau misalnya Mau Hari Raja Itu Saya sampai Sehari 50-70 kg Produksinya 30-70 kg Itu Membutuhkan Tenaga kerja Berapa banyak Kalau itu Sampai 8 orang Jadi ditambahnya 8 orang Yang sudah menjadi Semuanya jadi 8 orang Oh ditambahnya 6 orang Tambah 6 orang Ibu sendiri Terjun di produksi Atau hanya Pencatatan saja Terjun di produksi Terjun juga Karena Memang Sebelumnya Memang Ibu Ahli di bidang Kuliner ini Ahli di bidang Produksi ini Baru Diaplikasikan Atau diserahkan Atau diserahkan Ke orang lain Karyawan Karyawan Ya Usaha Itu Terus ada Peningkatan Karya Ya Kecil Yang awalnya Sendiri Untuk Membantu Menopang Kebutuhan rumah tanggal Kemudian Meningkat Meningkat Bisa Apa Produksi sendiri Kemudian ada Karyawan Kita akan Belajar lagi Bila kita Ya Kita akan Lanjutkan Dengan Dengan Pengusaha Keripik Atau Tekar Wangi Sumpia Setelah Yang lewat Berikut ini Terima kasih 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 Terima kasih